Hai guys, welcome back to my youtube channel bersama aku Mutyana Meranita Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat hari Kamis ya, satu hari lagi menuju weekend Masih pada puasa kan? Semangat ya puasanya ya Nah pagi ini ceria banget, cerah banget Seceria warna baju aku hari ini Tadam, hitam, 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 hitam Genjreng warna merah Uh, mau kampanye ya guys ya Anyway, pagi ini tuh bener-bener seger banget ya Nah cuaca kayaknya bakal bersahabat banget Jadi kalau bakalan bersahabat Sepertinya kita bakal bisa jalan-jalan di jam makan siang Uh, jam istirahat maksudnya Oke, jadi pagi ini seceria ini Dan apa kabar buat kalian semua masih tetap beraktifitas dong ya Kerja, kerja, kerja Iya, semangat, cari duit Biar tambah bisa Apa ya, melangsungkan hidup ini kan gak murah ya Bener dong, iya kan? Setuju? Tos dulu, iya Jadi kalian harus hemat-hemat Jangan boros-boros Dan kebetulan katanya sih Salah satu rekan kantor aku Akan keluar dari tempat kerjaan Dan hari terakhirnya besok Jadi aku baru dikasih tau kemarin Tapi gak apa-apa lah ya Mungkin ada yang lebih baik lagi Pekerjaannya buat dia gitu Jadi all the best for him ya Karena dia itu cowok So, omong-omong mengenai kerjaan Kadang di perusahaan itu Orang-orang yang berada di lingkungan kerja Ataupun pemilik perusahaan Biasanya nih suka mengetrit orang itu Untuk tetap stay di perusahaan Untuk tetap tinggal di perusahaan itu Lebih lama itu Dengan sebaik mungkin Dengan baik mungkin Justru orang-orang seperti itu Biasanya ya Yang tidak bertahan lama Justru orang-orang yang memang Mungkin menurut dia Ah kayaknya dia mah bakalan lama Jadi gue gak penting Mengetrit dia Lebih baik seperti dia Yang lain gitu kan Nah justru orang-orang yang Dia lupakan Gak Ngetrit dia Lebih baik Justru itulah orang-orang yang bertahan Yang bener-bener Bukan gak mau Mendapatkan pekerjaan yang lebih baik Bukan tetapi dia udah cinta sama pekerjaannya Sama perusahaannya Loyal lah setia pada perusahaannya ya Itu sepertinya kayak gue gitu ya Sepertinya Apa Gue mencerminkan orang-orang Seperti itu Bukan gue gak ditrit dengan baik Enggak Cuman kadang Gue terlalu fokus dengan kerjaan Jujur nih Orang-orang disini tuh gitu Karena mungkin Ini pertama kalinya aku Gak pernah pindah ke negara gitu Sebelumnya Jadi Pada saat Dapat pertama kali kerja Di Australia Itu Aku Step by step tuh Selalu belajar gitu ya Belajar gimana Cara beradaptasi dengan mereka Belajar Bagaimana Mencintai pekerjaan Yang di lingkungan Yang berbeda gitu Di perusahaan Ya sebenernya perusahaan apapun gitu ya Selama kita jadi pekerja gitu Sebenernya sama aja sih Cuman mungkin Orang-orangnya yang berbeda gitu Dan aku melihat sendiri gitu Kadang ada beberapa yang mungkin Kayak cuek-cuek bebe Dan kayak Nganggap yaudah Dari jam Dia kerja Sampai jam mulai Selesai dia kerja Udah dia kelar Udah gitu Udah say goodbye Bye-bye gitu kan Tetapi pada saat Berjalannya pekerjaan tersebut gitu Mereka manis-manis Baik Dan segala macem Tapi aku kelihatan banget Kalau udah Selesai pekerjaan Mereka tuh kayak masing-masing gitu Kayak Enggak merangkul Satu sama lain Dan aku Enggak suka Orang-orang seperti itu Jujur Jadinya Mereka terlihat Memakai topeng gitu kan Bukannya Membelah diri Bukan Cuman itu yang Aku lihat gitu ya Dari orang-orang Sebetulnya Bukan disini aja Tetapi waktu aku di Indonesia pun Ada orang-orang seperti itu Gitu Cuman ya mungkin Kalau disini kan Kita disatukannya Dengan Orang-orang yang Berbeda negara Ya gitu Jadi Agak-agak sensitif gitu Kalau di Indonesia kan Berbeda Suku Daerah asal Jadi lebih kayak Ya masih Indonesia Gitu kan Tapi kalau ini kan Kita bawa nama-nama negara Kan gitu Jadi Karakter Sifat Dan segala macem Ini juga mereka Membawa Masing-masing gitu Anyway Jadi seperti itu ya guys Jadi kalau Kalian menemukan Orang-orang yang mungkin Kalian gak Ngerasa kurang nyaman Dan Kayaknya mereka tuh Lebih banyak mainnya Gitu di kerjaan Daripada Fokusnya di kerjaan Don't worry Gak usah pikirin Yang penting kalian fokus Dengan apa yang kalian lakukan Yang kalian kerjakan Gak peduli mereka Mau cari muka Gak peduli mereka Mau bertahan lama Atau enggak Yang penting Kalian fokus Dengan apa yang kalian lakukan Bekerja dengan sebaik mungkin Jangan mau tau urusan orang Itu yang aku lakukan Selama 5 tahun Bekerja Di tempat kerjaan yang sekarang Dan 3 tahun Di tempat kerjaan yang dulu Jadi total aku udah kerja 8 tahun ya Cukup lama banget Gitu Cuman Ya tips aku Jangan peduli urusan orang Siapapun itu Kalau bukan urusan lo Tutup kiri Telinga kiri kanan Tutup telinga kiri kanan Dan yaudah Cuek bebek aja Yang penting kerjaan kelar Kita benar-benar Baik sama semuanya Sesuai dengan yang Porsinya kita Gitu Posisinya kita Yaudah Bodo amat Orang lain seperti apa-apa Kalau Bisa kita tunjukkan Kebaikan membantu Silahkan Kalau enggak Yaudah Sebisanya Seperlunya Gak usah menjadi People pleaser Oke People pleaser itu Kita tuh kayak buang energi Banget Untuk membuat Orang lain tuh Menyukai kita Gitu Kita melakukan Segala cara Memberikan Komplimen Pujian Dari kata-kata Dari Barang Atau apapun Tetapi At the end of the day Kita bakal tau kok Siapa yang jenuin Sama kita Oke So don't forget To like, share, and subscribe Stay tuned Tetap positif Dan smile guys Have a lovely day ya I'll be right back Nah kita lagi jalan-jalan Di area Sussex Street nih guys Kebetulan depan aku itu Aku lihat Ada dua polisi Menunggang kuda Emang disini tuh Polisi suka menunggang kuda Seperti itu guys Dan kudanya lihat deh Sehat banget Keker banget Kuat banget ya Badannya juga Ya ampun Otot kudanya Wow Aku paling suka deh Kalau ngeliat polisi Menunggangin kuda Anyway Jadi kita berhenti Di salah satu Thai restoran Jadi Restoran Thai ini Suka menjual Beberapa makanannya Yang di kontainer Seperti ini guys Tuh Harganya udah ada ya 130 ribuan 130.500 per kontainer Jadi ada Ayam Chicken Thai Basil gitu Sama Ceplok telur Ada Pokoknya macem-macem Dan sebelahnya ini Indonesian restaurant Atau restoran Indonesia Namanya Shalom Jadi berdeketan Emang restoran Indonesia Di area Sussex Street Ini tuh banyak banget Dan selain makanan Ada Thai Milk Tea Dan Lemon Tea Juga yang mereka jual Catai atau home ini Aku belum pernah coba sih Yang disini Dan ini aku tadi Udah belanja Di Medan Ciak Kayak jajanan pasar gitu Sama Apa ya Rendang mungkin Nggak deh Kayaknya jajanan pasar doang Seberangnya ini ada Apa Parkiran mobil Yang sangat nyaman Jadi Daerah sini tuh Memang kalau parkir mobil tuh Nggak Gratis ya Jadi lumayan Sangat mahal Dan kalau parkir mobil tuh Nggak bisa Sembarangan Makanya Fasilitas kendaraan umum Atau transportasi umum Itu sangat diperlukan banget Oke Jadi kita Jalan lagi Menuju St. Andrew Cathedral Dan St. Andrew School High School Gitu kan Ini bukan High School aja Tapi Dari mulai SD SMP SMA Itu Sekolah ini Menyediakan gitu ya Pendidikan tersebut Dan area ini tuh Kayak di Benua Eropa Kayak di Negara-negara Eropa Karena Terlihat banget Dari bangunannya itu sendiri Sangat Megah Sangat mewah Gitu Apalagi melihat warna langit Yang subhanallah Masya Allah Biru banget Nggak heran Banyak sekali orang-orang Yang duduk-duduk Disini Apalagi burung-burung Disini tuh Bertebaran Dan suka mampir Kalau Ada orang yang Lagi makan Gitu Jadi Hati-hati aja Kalau lagi makan Si burung-burung ini Suka nakal Gitu guys Tapi aku suka banget Area ini Apalagi Sekarang tuh Disediakan Meja sama kursi Jadi kita bisa makan siang Sekaligus Di Pinggirannya Bukan hanya duduk-duduk aja Dan persis Di gedung kantor Kerja aku Jadi Alhamdulillah banget Semuanya dimudahkan Oke deh guys Aku nggak banyak Nge-vlog hari ini Jadi ini waktunya Kita pulang Yuhuu Nah situasi Di transportasi Umum salah satu kereta Stasiun kereta Town Hall ini Seperti ini guys Tuh Orang-orang tuh Kalau misalnya udah pulang kerja Nungguin kereta datang Sibuk Main hp Berapa jam sih Kalian Megang hp Buka hp Cek Sosial media Email dan segala macem Ayo Pastinya Lebih banyak Daripada Kalian berkomunikasi Dengan Real human Manusia yang Seutuhnya Gitu ya Karena namanya Teknologi semakin canggih Ya aku juga Pastinya Selalu ngecek Akun sosial media Aku gitu Nggak Nggak munafik juga Tapi ya gimana ya Mungkin sosial media itu Membuat mood booster kita Semakin Daripada kita dengerin Ocehan omongan orang Mendingan Ya kita lebih Enak Melihat Hal-hal yang menurut kita Baik Tapi Ngobrolnya banyak Gitu Itu nggak heran banget Di dunia kerja Apalagi di area Kerjaan yang Multikultural Yang berbagai macam Negara kita Nggak akan tahu Tipe-tipe orang Dari masing-masing Negara itu Seperti apa Tapi at the end of the day Pada hasil Pada akhirnya Hasil lah yang menentukan Gitu Jadi apakah Mereka Mau berkompetisi Atau Tidak Hasil itu Ditentukan Dari hasil kerja Jadi jangan khawatir Buat kalian yang Serajin gue Gue bukannya Mau menyombong Tapi kita memang Harus bangga Kalau kita tuh Memang orang yang rajin Dalam bekerja Pekerja keras banget Kalau dibandingkan Negara lain ya Jujur Orang-orang Indonesia Sangat pekerja keras Karena kita mungkin Disiplinnya udah dari TKS DSMP aja Dari segi Hama SMA aja Dari segi jam Sekolah itu Udah pagi banget kan Aku Jam setengah Tujuh pagi tuh Udah di Sekolah gitu Jadi jam lima itu Bangun pagi tuh Udah hal biasa Belum lagi Kita kan sebagai muslim Solat subuh gitu kan Nah kalau dibandingkan Dengan anak-anak bule Atau di Budaya barat Itu mereka Jam sekolahnya itu Masuk jam sembilan Otomatis Dua jam lebih telat Daripada kita Kita kan masuk Jam tujuh Belum lagi Kita suka ada acara Upacara bendera Setiap pagi Hari Senin gitu ya Terus udah gitu Hari-hari Biasanya Ya suka Baris berbaris Atau apalah gitu Tapi at least Kita memulai Sekolah itu Jam tujuh pagi Ya mungkin sih Kendalanya dengan Cuaca juga Kalau misalnya Semakin siang Kan kita sangat Panas banget ya Beda dengan Budaya barat gitu Nah kereta aku Ini bentar lagi Nyampe Jadi memang Aku lagi Nunggu kereta gitu Untuk Langsung jurusan Ke area tempat tinggal aku So Seperti itu Yang dimana Aku selalu berpendapat Kalau orang-orang Indonesia Yang tinggal di Sydney Australia Terutama gitu Kebanyakan dari Pulau Kalimantan Pontianak Gitu kan Orang Medan dari Sumatra Orang Padang Orang Bali Terus ada juga Orang Sulawesi Gitu ya Makassar Orang Jakarta Juga orang Jawa Tengah Jawa Timur Pokoknya memang Dari Sabang sampai Meraukes Yang aku tahu Kebanyakan orang Kalimantan Orang Pontianak Yang memang banyak banget Pindah ke sini Untuk apa Untuk sekolah Dan bekerja Gitu guys Ini kereta aku udah sampai Ini situasi di dalam kereta Dan di kereta itu Maupun Keretanya yang tidak boleh ngomong Ataupun tidak Karena disini ada dua tipe kereta ya Yang bener-bener Silent carriage Jadi kalian tuh sama sekali Nggak boleh berisik Atau yang tidak sama sekali Jadi boleh Ngobrol Cuman keadaannya Kalau kereta disini Mau yang bener-bener Aturannya tidak boleh Tetap aja Mereka tuh Memang tidak berisik Kecuali ada gerombolan ya Yang memang Datang satu grup Nah itu lain cerita ya Aku udah nyampe nih Area tepat Nggak aku Seperti biasa Suami aku Ngejemput aku Dan ini Suasana sore Ya sekitar jam Setengah tujuh kurang Wah Setengah tujuh kurang Tapi masih terang ya Masih kayak jam tiga Jam empat Ember Emang bener Dan ya namanya juga Kita lagi puasa Jadi Buka puasanya Agak Sekitar jam Tujuhan gitu Karena Sinar matahari Jam-jam segini tuh Masih terang-beneran Banget Jadi ya Bersabar dulu ya guys Ya Alhamdulillah Suami sangat baik banget Mau antar jemput aku Daripada kita jalan kaki So Aku ngecek Taman depan aku Nih Alhamdulillah Banyak sekali bunga-bunga Yang bermekaran Masya Allah Subhanallah Ini Tangannya suamiku guys Sumpah deh Liat nih Aku cuma request Ke beliau Pokoknya Aku pengen Taman kecil kita Yang taman depan itu Bunganya warna-warni Terutama warna pink fuchsia Gitu ya Terus warna merah Warna ungu Gitu Terserah Pokoknya dipadu-padankan Dengan warna-warni Bunga yang secantik mungkin Dan Inilah hasil tangannya beliau Ada juga Jeruk lemon Jeruk Nipis juga Dan ini Tipe Cinos Kalau kalian suka Minum tolak angin Itu salah satu Bahan untuk membuat Tolak angin Beneran Iya Tipe Cinos Kalian lihat aja Ingredien bahan-bahan Di kemasan Sashatnya Tolak angin Aku sih suka beli ya Karena aku juga Mengkonsumsi Tolak angin Nah ini bunga dahlia Bunga dahlia yang kita punya Itu banyak Banget Buset Dan warnanya itu Gak hanya satu warna Mau warna pink muda Merah Perpaduan Light pink juga Dan ini kayak bunga trompet Gitu Aku gak hafal Satu persatu Tapi kebanyakan Ini bunga dahlia ini Lagi bermakanan banget Apalagi di pojokan situ Sampai aku kayak Susah jalan Takut merusak Gitu kan Karena ini Semakin liar Kata suami aku Ini harus dipotong Karena Karena kalau Dibiarkan jadi kayak Gak beraturan Emang bener sih Tuh Lihat tuh kan Warnanya tuh cantik-cantik sekali Guys Masya Allah ya Alhamdulillah Kita memiliki Taman secantik ini Gitu Dan Kita sangat bersyukur banget Gitu Daripada kita beli bunga Kan lebih enak kita potong Dari taman kita sendiri Terus masukkan ke dalam Fas bunga Mempercantik ruangan Rumah kita Iya gak sih Emang sih Gak mudah membuat Taman seperti ini Tapi Butuh perawatan Iya Buat yang rajin Yang kayak Suka banget Gardening Ini tuh pas banget Cocok banget Dan kebetulan ya Suami aku memang Suka dan tangannya itu Tangan yang bener-bener Pas untuk Gardening banget Gitu Ya Namanya kita Tinggal di kampung ya guys Ya Anggap aja kita tinggal di kampung Yang perumahannya itu Yang bener-bener Ya perumahan Bukan pusat kota Sydney Banget kan Kalau pusat kota Sydney Kan bener-bener hektik Banget gitu Dengan gedung-gedung bertingkat Dan segala macem Tapi kan Area tepat tinggal Aku kan bener-bener Gak ada Yang gedung-gedung bertingkat Tuh Liat tuh Bunganya Buset Cantik banget ya Aku tuh kadang Kalau misalnya Ngambil itu Bunga tuh Kayak Sayang aja Gitu Lebih bagus Kita lihat Di tamannya Daripada kita potong Masukin kevas Gitu Gak bertahan lama Gitu Jadi kayak Lebih enak memandang Mereka Di Tempatnya langsung Gitu Gak tau kenapa Jadi kadang kayak Tetep aja kayak Gak punya Bunga gitu Tetep aja Kalau pengen Punya bunga tuh Harus beli gitu Padahal gak juga Gitu ya guys Aduh Masya Allah Cantik banget Kehidupan kita tuh Memang harus Seperti bunga ya Jadi Warnanya yang cantik Indah dilihat Dalemnya juga Gitu Bukan berarti Kita hidup penuh Dengan kepura-puraan Banyak sekali orang-orang Zaman sekarang Apalagi yang kita lihat Dari social media Mereka hanya ingin dilihat Dari Tampak luarnya aja Tetapi Dalemnya bobrok Gitu Dan Sama juga Kalau kita Bersosialisasi Dengan orang pun Gitu Pengen dilihat Dari baiknya aja Padahal Dalemnya ketika Kita mengenal Seseorang tersebut Dan Ditempatkan Di posisi yang Bener-bener Kurang Enak Kurang oke Kita bakal tau The real Of her character Begitu dulu aja Jangan lupa Like, share, comment Dan subscribe Thank you so much for watching And I'll see you In the next video Oke guys Have a lovely day Bye